Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Layaknya sebuah pohon kelapa kita seharusnya bisa belajar bahwa Pohon kelapa itu adalah sebuah pohon yang dapat kita makan buahnya Batang dan daunnya dapat kita berdayakan untuk berbagai hal Bahkan sampah serabut kelapa dan batoknya pun dapat kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari Dan ini sesungguhnya adalah salah satu tanda kebesaran Allah yang kita dapat ambil pelajaran Bahwa kita sebagai seorang manusia harus dapat benar-benar bermanfaat seperti layaknya sebuah pohon kelapa Kembali lagi kita berjumpa dalam Tafsir Al-Misbah Alhamdulillahirrabbilalamin Kita masih diberikan kesempatan untuk dapat lebih mendalami makna yang terkandung dalam Quran Yang merupakan petunjuk bagi kita semua kaum muslim Masih bersama saya Ali Rahali dan tentu saja Bapak Quraish Shihab Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum Dan juga bintang tamu kita pada hari ini Beliau adalah seorang pencinta lingkungan dari komunitas Ciliwung Depok Mas Heri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Heri Terima kasih sudah datang ke studio kami Dan pada hari ini kita akan mencoba untuk menguraikan yang akan disampaikan oleh Bapak Quraish Mengenai Quran Surat An-Nahl Dan kita akan mulai dari ayat 1 Persilahkan Bapak Quraish untuk memulai Bismillahirrahmanirrahim Kita insya Allah akan berusaha menjelaskan sekian banyak ayat dari Surat An-Nahl Sebagian diantara sekian banyak ayat itu kita Ada yang akan kita garis bawahi Ada juga yang kita sekedar Bukan kita garis bawahi Ada juga yang kita sekedar berlalu Sedemikian rupa Surat An-Nahl ini dimulai dengan firman Allah A'udzubillahimmanis-syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Atta amrullahi falatastajilu Subhanahu wa ta'ala amma yusyikuh Kalau ini kita terjemahkan Terjemahannya itu adalah telah datang Telah datang ketetapan Allah Maka janganlah kamu meminta untuk dipercepat datangnya Redaksi ini aneh Dikatakan telah datang Tapi dalam saat yang sama dikatakan Jangan minta supaya dipercepat datangnya Yang diminta untuk dipercepat datangnya Belum datang Yang telah datang tidak perlu diminta Nah ini Mengisyaratkan Bahwa di sisi Allah Tidak ada waktu lalu Sekarang dan akan datang Allah Di luar waktu Allah menguasai waktu Sedang manusia mengenal Waktu lalu Waktu sekarang Dan akan datang Itu dulu satu poin Bahwa Manusia jangan Mempersamakan Allah Dengan makhluk Kekuasaan Allah Jauh Melebihi kekuasaan manusia Bahkan kekuasaan manusia Adalah anugerah Allah Apa yang dimaksud Telah datang ketetapan Allah Ada yang berkata kiamat Kalau begitu Karena telah datang Dia pasti datang Ada yang berkata Kemenangan Kalau begitu Walaupun engkau Wai Muhammad Sekarang belum menang Tapi yakinlah Pasti akan datang Tidak perlu tergesa-gesa Minta Agar dia datang Karena semua ada prosesnya Kalau anda berdoa Di tengah malam Agar matahari terbit Ketika itu Lama penantian anda Karena segala sesuatu Ada waktunya Ya Segala sesuatu Ada waktunya Salah satu Salah satu Kesalahan Atau kedurhakaan manusia Adalah Ingin jalan pintas Yang tidak dibenarkan agama Mau kaya Korupsi Itu jalan pintas Dan sebagainya Subhanahu wa ta'ala Amma yushrikun Maha suci Allah Dari segala kekurangan Bahkan Maha suci Allah Dari Kesempurnaan Yang dibayangkan Oleh manusia Karena Manusia bisa Membayangkan Sesuatu Dengan Memberikan Gambaran Tentang sesuatu itu Sedangkan Allah tidak dapat Digambarkan Di luar akal kita Di luar Kemampuan Nalar kita Untuk menjangkau Jadi Betapapun Seseorang Berusaha Memuji Tuhan Pujiannya itu Tidak cukup Karena Tidak Tidak bisa tergambar Olehnya Walaupun Dalam Hayalan Allah Yunazzilul Malaikata Birruhimin Amrihi Ala May Yasha'ul Ibadin Allah Yunazzil Sedang Dan Akan Yunazzil itu Bentuk katanya Present tense Sekarang ya Masa kini Dan datang Itu berarti Allah Sekarang Menurunkan Malaikat Dan tetap Terus menerus Akan menurunkan Malaikat Ayat ini Bisa diartikan Allah menurunkan Malaikat Jibril Birruh Ruh yang dimaksud Adalah Al-Quran Karena Al-Quran Itu Tuntunan Tunatunannya Seperti Ruh Jiwa Yang menghidupkan Manusia Kalau dalam diri kita Ada nyawa Yang menghidupkan Kita Menjadikan kita Kita bisa bergerak Merasa Dan tahu Maka Batin kita juga Ada jiwanya Ada nyawanya Nyawanya itu adalah Tuntunan-tuntunan Agama Yang menghidupkan Kita Tanpa agama Manusia Mati Rohaninya Bisa juga Allah Masih akan Menurunkan Malaikat Untuk Mendukung Manusia Saya akan beri contoh Kalau Kalau Kita Bertemu Menemukan Sesuatu di jalan Atau Melihat sesuatu Begitu Ada bisikan Dalam hati Boleh jadi Berkata Itu orang punya Simpan baik-baik Bisa juga Ada bisikan Dalam hati Berkata Ambil aja Mumpung tidak ada yang lihat Bisa Yang berkata Simpan baik-baik Itu adalah Malaikat Bisa juga Turunnya Malaikat Kepada Manusia itu Melalui Mimpi Mimpi-mimpi Yang benar Itu adalah Informasi Dari Tuhan Pada manusia Oke Itu makna Ini tadi Itu Diturunkannya Kepada siapa Yang dikehendaki Dari hamba-hambanya Dan Dalam konteks Al-Quran Kepada Yang diturunkan Kepadanya Al-Quran itu Atau Nabi-nabi Yang menerima Wahyu itu Inti ajaran mereka Adalah La ilaha Illallah La ilaha Illa Anafattaku Inti pesannya Wahai hamba-hambaku Yang mendapatkan Wahyu Dariku Sampaikanlah Bahawa Tidak ada Penguasa Di alam Raya ini Yang berkuasa Penuh Kecuali Aku Yakni Tuhan Maka Sembahlah Aku Bertakwalah Kepadaku Setelah itu Allah Menjelaskan Bagaimana Kuasanya Disini Dia mulai Dengan penciptaan Manusia Penciptaan Binatang Keindahan Yang ada Di permukaan Bumi ini Dan sebagainya Ada Ada Kuda Ada Bagal Ada Keledai Agar Kamu Mengendarainya Dan disana Kamu mendapatkan Keindahan Dan sebagainya Saya kira kita akan lanjutkan Kita akan lanjutkan lagi Setelah ini Dengan ayat-ayat selanjutnya Mas Heri Dan jangan kemana-mana Pemirsa Kita akan segera kembali Setelah pesan-pesan yang berikut ini Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah Tetapi tiba-tiba Setelah manusia ini Lahir Besar Dewasa Dia paling banyak Membatas Ya baik Pemirsa Kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah Dan tadi kita sudah membahas Sampai Ayat ketiga ya Dan selanjutnya Tapi mungkin sedikit Pak Kurais Bisa tolong dijelaskan Mengenai Yang tadi Bapak katakan Bahwa Malaikat Sudah datang Dan masih akan terus datang Menyampaikan wahyu Nah ini wahyu yang seperti apa Kalau wahyu yang diberikan kepada Nabi Rasulullah itu Sudah berakhir pada Masa Nabi Muhammad Bukan begitu ya Pak Kurais Wahyu apalagi ini yang Kita lihat dulu kalau begitu Wahyu itu dalam bahasa Adalah isyarat yang cepat Wahyu itu berarti informasi Wahyu kepada Nabi Itu informasi Allah Kepada Nabi yang dipilihnya Untuk menyampaikan ajaran agama Isyarat yang cepat ini Juga bisa berarti wahyu Kalau dalam bahasa Traffic light itu wahyu Memberi Anda informasi yang cepat Bahwa jangan jalan Nah Nabi bersabda Tidak tersisa lagi dari Wahyu kenabian Kecuali mimpi-mimpi yang benar Wahyu Mimpi-mimpi yang benar itu Seper 23 dari kenabian Mari kita lihat sekarang Secara umum Ada orang yang mimpi Giginya copot Ada artinya itu Banyak orang berkata Ada artinya ya Dari mana pengetahuan itu datang Itu dari Tuhan Kita baca di dalam Al-Quran Bahwa Raja yang ada pada Masa Nabi Yusuf itu Bermimpi Mimpinya benar Jadi Tuhan bisa Memberikan informasi Kepada manusia Itu dinamai Wahyu Tapi bukan Wahyu kenabian Tapi dari segi bahasa Itu wahyu Di sini kita akan baca nanti Bahwa Allah memberi Wahyu kepada Lebah Itu diberi Insting Untuk melakukan Ini dan itu Itu arti wahyu Kita lanjutkan lagi Baik kita lanjutkan Jadi Tadi Saya ingin kembali sedikit Manusia diminta Untuk tidak menyembah Kecuali Allah Dan bertakwa kepadanya Yang menciptakan Langit Bumi Dengan tujuan yang benar Sungguh Maha tinggi Tuhan Dari segala apa Yang merupakan Persekutukan Dengannya Nah baru dia katakan Ini nih Manusia Yang dia Dia menciptakan Manusia dari sesuatu Setetes air Sperma Nutfah Nutfah itu sesuatu Yang membasahi Kalau ada air sedikit Membasahi itu Namanya nutfah Dan ini Sebahagian Dari nutfah Berjuta-juta Yang lahir Benihnya cuma satu Itu yang lahir Tetapi tiba-tiba Setelah manusia ini Lahir Besar Dewasa Dia paling banyak Membantah Itu sifat Manusia yang Tidak tahu Bersyukur Baru dia Ceritakan tentang Ternak Ada manfaatnya Memberikan kehangatan Dari sana Dapat dimakan Dan Ini yang saya ingin Gari sebawahi lagi Melalui ternak itu Kita bisa Memperoleh Keindahan Kapan Kapan Dia katakan Ketika kamu Mengantar Ternakmu Dari Kembali Ketempat Kandangnya Dan ketika Kamu Mengantarnya Pergi ke tempat Penggembalaan Alangkah indahnya Seorang Anak Misalnya Menaiki Kerbaunya Di kalah matahari Akan terlit Itu keindahan Yang luar biasa Ini berarti Bahwa kitab suci ini Meminta kita Untuk menikmati Keindahan Jangan Dirusak Sesuatu itu Sehingga Keindahannya Hilang Semua manusia Senang Keindahan Itu fitrah Alam raya Ini Begitu Indah Jadi Itu adalah Nikmat Allah Baru Dia berbicara Tentang Binatang Itu Dapat Mengangkut Barang-barang Kamu Ketempat Tempat Yang jauh Yang Kamu Tidak Dapat Mencapainya Dengan Berjalan Kaki Kecuali Setelah Lutihan Kelutihan Yang luar biasa Baru Ada kuda Ada bagal Ada keledai Untuk kamu Kendarai Dan Sebagai Hiasan Kuda kan Itu juga Hiasan Dia tekankan Lagi tentang Keindahan Disini Baru Dia katakan Dan dia Sekarang Dan Terus Menerus Menciptakan Apa yang Kamu belum ketahui Penciptakan Ada makhluk Makhluk baru Yang kita tidak tahu Boleh jadi Kuman-kuman Boleh jadi Ada ciptaan Baru Yang Tuhan Ilhami Manusia Untuk Menciptakannya Waktu Ayat ini Turun Belum ada Kendaraan Sawat Udara Tapi Tuhan Mengirhami Manusia Sehingga Tercipta Dan Disamping Nikmat Itu Allah Juga Menjelaskan Kepada Kamu Tentang Jalan Yang Lurus Jadi Kita Tidak Dibiarkan Begitu Saja Tetapi Ada Orang-orang Yang memilih Jalan Yang Bengkok Sehingga Mereka Itu Berlaku Ani Ayah Ketahuilah Bahwa Kalau Tuhan Menghendaki Kamu semua Dijadikan Beragama Satu Tetapi Kita Diberi Tuhan Kemampuan Berfikir Kebebasan Untuk Memilih Sehingga Silahkan Pilih Masing-masing Jalan Yang Dia Akan Tempu Walaupun Tuhan Sudah Menetapkan Bahwa Inilah Jalan Yang Terbaik Inilah Jalan Yang Lurus Inilah Jalan Yang Moderat Tempulah Itu Tapi Kalau Tidak Mau Tidak Apa-apa Silahkan Baru Dia Berkata Ada Satu Nikmat Lagi Dia Sebut Dialah Yang Menurunkan Dari Langit Air Yang Hujan Dari Air Itu Kalian Minum Dan Dari Air Itu Tumbuh Tumbuhan Tumbuh Dengan Mekar Dia Menumbuhkan Untuk Kamu Aneka Tanaman Zaitun Zaitun Pohon Korma Anggur Dan Dari Segala Macam Tumbuhan Itu Air Jadi Ini Sebenarnya Ayat Ini Ingin Menggarisbawahi Bahwa Ada Satu Nikmat Yang Terkadang Orang Lupakan Itu Air Saya Kira Kita Sampai Kita Masih Akan Lanjutkan Lagi Sedikit Dan Juga Akan Ada Pertanyaan Dari Pemirsa Mas Mas Hiri Juga Bisa Bertanya Lagi Jadi Anggajian Kemana Pemirsa Tetap Bersama Kami Di Tafsir Al-Nizbah Kami Akan Sekarang Kembali Apa Yang Ada Di Permukaan Bumi Ini Untuk Kamu Gunakan Tapi Ingat Bahwa Allah Menciptakan Itu Bukan Hanya Untuk Kamu Dan Generasi Tapi Untuk Generasi Generasi Yang Ya Baik Pemirsa Kita Akan Lanjutkan Kembali Di Ayat Yang Selanjutnya Pak Kuraiz Mungkin Bisa Kita Review Secara Singkat Saja Ayat Ayat Mulai Dari Ayat 12 Baik Mari Kita Lihat Tadi Sudah Sekian Banyak Ni'mat Allah Yang Dianugerahkannya Kepada Disini Ada Satu Tugas Dari Manusia Yang Berkaitan Dengan Ni'mat Ni'mat Itu Ada Disebutkan Pada Ayat 12 Disini Dikatakan Dialah Yang Menundukkan Laut Untuk Kamu Agar Supaya Kamu Makan Dari Laut Itu Hasil Laut Itu Daging Yang Segar Yang Ikan Dan Dari Laut Itu Juga Kamu Dapat Memperoleh Hiasan Mutiara Yang Menjadi Hiasan Kamu Ketika Kamu Kamu Juga Melihat Di Laut Itu Kapal Kapal Membelah Ombak Itu Kuasa Tuhan Menjadikan Kamu Begitu Itu Semua Agar Kamu Mencari Rezki Melalui Anugerah Tuhan Itu Dan Agar Kamu Bersyukur Ini Sekarang Saya Mau Lihat Syukur Itu Adalah Menggunakan Ni'mat Allah Sesuai Dengan Tujuan Allah Menganukrah Kannya Padahal Kalau ada Satu Orang Memberi Saya Pici Maka Saya Bersyukur Kalau Saya Pakai Picinya Kalau Saya Dan Saya Bersyukur Kalau Saya Pakai Dengan Meletakkannya Di Kepala Saya Tidak Bersyukur Kalau Saya Pakai Jadikan Penggosok Sepatu Alam Raya Ini Dianukrah Allah Kepada Kita Supaya Kita Bersyukur Laut Cari Ikannya Kalau Tidak Anda Tidak Bersyukur Karena Tuhan Memberikan Itu Untuk Kita Jaga Dia Ambil Dari Apa Yang Ada Di Permukaan Bumi Ini Untuk Kamu Gunakan Tapi Ingat Bahwa Allah Menciptakan Itu Bukan Hanya Untuk Kamu Dan Generasi Untuk Generasi Yang Kandang Saya Kira Itu Jadi Pemanfaatannya Dari Baik Kita Akan Jawab Saja Pertanyaan Pak Kurais Yang Pertama Kita Lihat Terlebih Dahulu Tayangan VT Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Edi Purwanto Saya Mau Bertanya Dengan Bapak Kurais Apa Yang Telah Allah Berikan Kepada Kita Atau Yang Kita Terima Cara Yang Tepat Bagaimana Kita Untuk Membalasnya Itu Aja Pak Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Ini Bagaimana Cara Yang Tepat Untuk Membalasnya Itu Mungkin Cara Yang Tepat Untuk Bersyukur Ya Pak Kurais Sesuai Dengan Kita Sudah Bahas Dayat 14 Yang Pertama Nanti Kita Baca Disini Bahwa Ni'mat Allah Begitu Banyak Sehingga Kalau Kamu Akan Menghitungnya Kamu Tidak Mampu Betul Allah Ini Juga Bersyukur Allah Bersyukur Salah Satu Makna Syukur Itu Adalah Menerima Yang Sedikit Dan Menganggapnya Banyak Memberi Yang Banyak Dan Menganggapnya Sedikit Allah Ketika Bersyukur Kepada Manusia Adalah Menerima Sedikit Dari Kemampuannya Dan Menganggap Itu Sudah Banyak Jadi Kalau Ingin Bersyukur Ingin Membalas Anugerah Allah Anda Tidak Mampu Maka Allah Berfirman Oke Tidak Lakukan Apa Yang Kamu Mampu Kamu Lakukan Kalau Mau Membalas Tidak Mampu Kita Harus Ingat Dia Terus Kita Tidak Boleh Berhaka Sedikit Pun Kita Tidak Boleh Melakukan Pelanggaran Sedikit Pun Tapi Kita Tidak Mampu Itu Maka Firmannya Fattakullah Hamastafaktum Bertakwalah Kepada Allah Sesuai Kemampuan Kami Mau Puasa Tidak Bisa Tidak Usah Puasa Puasa Bisa Dikabak Surah Terlalu Tua Sakit Tidak Puasa Lakukan Yang Rai Jadi Membalas Budi Allah Tidak Mungkin Tetapi Allah Menerima Yang Sedikit Lakukan Apa Yang Kamu Mampu Untuk Lakukan Allah Akan Menerima Itu Nanti Kita Akan Lihat Lagi Bahwa Hindari Perintah Dan Indari Larangannya Dan Lakukan Perintah Sesuai Kemampuan Kamu Itu Saya Kira Cara Kita Untuk Baik Ada Satu Pertanyaan Lagi Kita Lihat Tayangan Berikut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Angga Sumatri Saya Ingin Menanyakan Kepada Pak Kurai Syihab Yaitu Apakah Segala Bentuk Bencana Alam Seperti Tsunami Banjir Gempa Bumi Dan Gunung Metus Merupakan Salah Satu Ciri Bahwa Kita Kurang Bersyukur Kepada Allah Berikut Pertanyaan Dari Saya Mohon Dijawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Begini Saya Kira Dua Malam Yang Lalu Atau Kapan Saya Pernah Jelaskan Bahwa Ada Yang Dinamai Bala Ada Yang Dinamai Musibah Bencana Apa Yang Kita Namai Bencana Alam Itu Bisa Jadi Akibat Ulah Manusia Itu Namanya Musibah Dalam Bahasa Al-Quran Ada Lagi Suatu Bencana Yang Anda Tidak Bersalah Tetapi Anda Tertimpa Oleh Anda Jalan Di Jalan Ditabrak Mobil Anda Tidak Salah Bencana Tapi Anda Tidak Salah Nah Itu Boleh Jadi Boleh Jadi Allah Ingin Mengangkat Derajat Anda Dan Dengan Menjadikan Anda Sebagai Alat Untuk Mengingatkan Orang lain Supaya Berhati-hati Dalam Berjalan Eh Jangan Duga Gempa Bumi Atau Atau Tsunami Kemarin Jangan Lantas Berkata Itu Karena Ulah Manusia Bisa Jadi Dengan Gempa Bumi Tanah Sekelilingnya Makin Subur Ya Karena Alam Memang Punya Kepentingan Untuk Reposisi Dirinya Itu Dia Jadi Tuhan Ini Jadi Saya Tidak Ingin Setiap Bencana Dikatakan Bahwa Itu Kesalahan Manusia Karena Manusia Berdosa Tidak Memang Ada Yang Demikian Tapi Tidak Selalu Demikian Banjir Boleh Jadi Kesalahan Manusia Sampah Tidak Teratur Kekurangan Air Bisa Jadi Kesalahan Manusia Satu Orang Menyenyikan Air Sehingga Kurang Dan lain Sebagainya Jadi Intinya Tidak Semua Bencana Itu Adalah Karena Ulah Manusia Boleh Jadi Allah Dalam Rangka Melestarikan Alam Raya Ini Melakukan Hal-hal Untuk Memperoleh Manfaat Yang Lebih Banyak Lagi Bagi Manusia Atau Generasi Yang Akan Datang Walaupun Sekali Lagi Pasti Ada Karena Ulah Manusia Saya Kira Oke Mas Heri Mungkin Dari Pemahamannya Ada yang Ditambahkan Mengenai Apa yang Ditanyakan Tadi Sebagai Pencinta Lebih Tentu Saja Tapi Paling Tidak Ketika Alam Ini Akan Bergejol Biasanya Kan Ada Tanda Tanda Dari Sekitarnya Misalnya Gunung Meletus Binatang Binatang Di Sekitarnya Dia Punya Insting Pasti Dia Akan Turun Nah Disitulah Sebenarnya Manusia Kan Harusnya Bisa Membaca Tanda Tanda Alam Ayat 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 Alam Nah Tapi Kemudian Sekarang Binatang Habitatnya Dirusa Sehingga Mereka Sudah Tidak Ada Sehingga Sebenarnya Pasukan Pasukan Tuhan Yang Ditempatkan Disitu Sudah Tidak Mendukung Lagi Jadi Kemungkinan Jadi Memang Ada Ketika Kemudian Menimpa Manusia Memang Juga Ada Unsur Dari Kelalaian Manusia Karena Manusia Tidak Mau Berbagi Kepada Alam Itu Sendiri Itu Sebabnya Tuhan Juga Menyatakan Bahwa Kerusakan Di Darat Dan Di Laut Ini Itu Sebagian Besar Terjadi Karena Ulah Manusia Yang Tidak Sehat Kita Masih akan Lanjutkan Lagi Nanti Di Segmen Yang Berikutnya Pemirsa Mas Hary Akan Diberikan Kesempatan Pertanya Jadi Jangan Kemana-mana Tetap Sama Kami Ditafsir Al-Misbah Apa Pentingnya Pemeliharaan Nikmat Nikmat Allah Antara Lain Lingkungan Memeliharanya Menjadi Lingkungan Yang Sehat Tidak Pusat Ya Baik Pemirsa Kita Kembali Lagi Ditafsir Al-Misbah Sudah Dalam Sekali Insya Allah Yang sudah Diuraikan Tadi Juga Pertanyaan Dari Pemirsa Di rumah Bahwa Sesungguhnya Apa yang Ciptakan Oleh Allah Adalah Tanda-tanda Kebesaran Dari Allah Yang mana Tidak Ada Satupun Yang Menyerupai Allah Yang Bisa Menciptakan Apa Yang Allah Ciptakan Dan Sudah Sepatutnya Kita Bisa Sebagai Manusia Yang Berakal Untuk Memahami Kebesaran Allah Ya Pak Mas Heri Ada yang Ingin Ditanyakan Lagi Kepada Pak Kurais Tidak Harus Menanyakan Berkomentar Pun Boleh Ya Betul Baik Gini Kita tuh Miris Kita nih Di Al-Quran Begitu Lengkap Mayoritas Bangsa Kita Muslim Yang Begitu Lengkap Itu Ternyatanya Di kehidupan Sehari-hari Berkaitan Dengan Alam Ini Sangat Jauh Sangat Kontradiktif Kita bicara Sampah Kepersian Sebagian Daripada Iman Tapi Juga Ibu-ibu Mau pergi Pengajian Sambil Nenteng Sampah Dibuangnya Kekali Sudah Tau Betul Bahwa Air Sumber Kehidupan Tapi Sekarang Kenapa Air Menjadi Sumber Bencana Sam Lihat Begini Bahwa Agama Sebenarnya Disamping Ada Kevertikalan Justru Lebih Banyak Pesan-pesan Khorisontalan Pesan-pesan Khorisontalan Itu Nah Inilah yang Kemudian Menjadi Menjadi Tantangan Bagi Kita Untuk Menerjemahkan Dalam Bentuk Bahasa Yang Lebih Operasional Jadi Bahasa Langit Mestinya Kita Bumikan Jadi Jangan Kita Bawa Ke Langit Lagi Yang Kemudian Masyarakat Umat Ini Menjadi Sulit Untuk Memahami Gitu Saya Kira Ada Benarnya Ada Satu Buku Ditulis Oleh Seorang Ulama Besar Judulnya Umat Islam Di Tengah Ketidak Mampuan Ulama Dan Kebodohan Masyarakat Jadi Agama Ini Sebenarnya Mestinya Al-Quran Ini Diturunkan Untuk Dijelaskan Oleh Nabi Oleh Pewaris Pewaris Nabi Penjelasan Nabi Itu Berupa Tingkah Laku Beliau Berupa Bahasa Beliau Yang Menyentuh Masyarakat Contoh Contoh Yang Beliau Angkat Dari Masyarakat Ini Mestinya Berlanjut Tetapi Kita Ini Cendekiawan Muslim Ulama Ulama Sebagian Dari Kita Itu Tidak Nyambung Boleh Jadi Berbicara Tentang Masa Lalu Sedangkan Masa Kini Sudah Berubah Nah Di Sisi Lain Masyarakat Kita Belum Bisa Menangkat Apa Yang Dikemukakan Oleh Ulama Itu Kesulitan Kita Jadi Kita Masing-masing Harus Meningkatkan Diri Untuk Lebih Memahami Lagi Kalau Dalam Konteks Ayat Kita Ini Lebih Memahami Lagi Betapa Pentingnya Pemeliharaan Nikmat 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 Allah Antara Lain Lingkungan Memeliharanya Menjadi Lingkungan Yang Sehat Tidak Beruset Saya Kira Benar Kalau Masih Boleh Komentar Berkaitan Dengan Sebenarnya Dulu Sudah Ada Bahasa Karifan Lokal Mungkin Sebelum Islam Masuk Atau Ini Sebenarnya Nilai Yang Sebenarnya Nilai Fitrah Manusia Ingin Menjaga Alam Dengan Bahasa Karifan Lokal Misalnya Ada Hutan Larangan Dipesankan Bahwa Jangan Ditebang Hutan Ini Itu Sebenarnya Pesannya Ini Karena Ada Kemiringan Tertentu Yang Kalau Dirusak Kemudian Akan Timbul Balak Ternyata Betul Kalau Hutan Dihabisin Di bawahnya Ada Musola Atau Gereja Apapun Sekalian Pasti Akan Digulung Habis Karena Gagal Memahami Bahwa Pesan Seperti Itu Hutan Larangan Yang Dikaitkan Dengan Mitos Tidak Ada Pelurusan Mestinya Pesannya Itu Kita Sampai Bahwa Islam Itu Meluruskan Pesan Itu Dengan Bahasa Islam Yang Sesuai Dengan Syariat Tapi Ketika Kemudian Ada Pertempuran Disitu Disitulah Orang Kemudian Saya Islam Berani Melawan Misalnya Setu Ada Memkonservasi Sebuah Kawasan Setu Yang Disitu Ada Pesan Hati-hati Ada Buaya Putih Nah Ketika Kamu Kalau Percaya Itu Itu Jadi Bahasa Kearifan Lokal Itu Kemudian Lupa Dipahami Gitu Karena Itu Memang Sudah Dari Konteks Zaman Dulu Jadi Tidak Diterjemahkan Kedalam Konteks Kinian Kan Gitu Ya Saya Kira Itu Ada Benarnya Tetapi Juga Kita Harus Ingat Bahwa Memang Perkembangan Pemikiran Manusia Ini Itu Terus Berkembang Dulu Segala Sesuatu Dianggap Ada Dewanya Gitu Dulu Kita Menafsirkan Gejala Alam Ini Tidak Secara Rasional Jadi Seandainya Kita Akan Memelihara Apa yang Kemudian Kita Namakan Kearifan Lokal Itu Maka Kita Harus Dapat Memberikan Penafsiran Yang Baik Dan Sama Halnya Satu Contoh Kita Dalam Perkawinan Itu Perempuan Cuci Kaki Suaminya Ya Jawa Jawa Ya Kan Jawa Itu Masih Benar Atau Tidak Rasanya Enggak Rasanya Enggak Karena Anda Tidak Memahaminya Apa Makna Dibalik Itu Memang Sulit Memahami Apa Yang Tersirat Gitu Ya Itu Kalau Kita Berikan Pemahaman Bahwa Maksudnya Ini Bukan Berarti Bahwa Perempuan Itu Harus Tunduk Harus Patu Harus Berada Bersedia Walau Diinjak Oleh Suaminya Itu Enggak Benar Tapi Kalau Kita Memberikan Penafsiran Baru Itu Bisa Itu Akan Dapat Diterima Jadi Ini Sekarang Dulu Orang Fahami Seperti Itu Ini Yang Harus Kita Luruskan Sesuaikan Kita Tangkapkan Esensinya Ditangkap Nah Kemudian Kita Harus Mampu Menerjemahkan Dalam Bahasa Kekinian Termasuk Juga Sama Dengan Ayat Al-Quran Riwayat Nabi Seperti Itu Harus Diterjemahkan Dalam Konteks Sepinian Salah Satu Kelemahan Kita Sekarang Adalah Seringkali Dalam Konteks Ayat Al-Quran Kita Ingin Menafsirkannya Secara Literal Arti Harfiah Padahal Sebenarnya Ada Makna Di balik Itu Dan Itulah Yang Mesti Kita Tampilkan Sebagai Makna Dari Ayat Al-Quran Kembali Lagi Kita Berada Di tengah Kelemahan Para Cendekiawan Dan Ulama Lemah Dia Dalam Menafsirkan Lemah Dia Dalam Menyampaikan Terus Dalam Saat Yang Sama Di hadapan Umat Kita Yang Belum Terpelajar Baik Kita Masih Akan Lanjutkan Lagi Setelah Ini Mas Heri Dan Pak Quraish Dan Anda Pemirsa Tetaplah Bersama Kami Di Tafsir Al-Misbah Kami Akan Sekar Kembali Apa Artinya Seorang Menyebut Nama Allah Seribu Kali Kalau Fikirannya Tidak Menyadari Ketapa 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 Yang Sekarang Di Diajukan Silahkan Mas Heri Sebenarnya Memang Bangsa Kita Ini Suka Dengan Ritual Ritual Karena Itu Mungkin Dari Sebuah Peradaban Bangsa Cuman Kemudian Bagaimana Ritual Itu Kita Buat Supaya Tidak Membahayakan Akidah Kita Senang Berkumpul Ada Ritual Istiho Salah Ritual Apalah Apalah Nah itu yang sifatnya Banyak juga seremonial Tapi kemudian Saya tuh sering berpesan Maka mari pujilah Tuhanmu dengan karya-karya terbaikmu Dan muliakan Tuhanmu Dengan memuliakan kehidupan di sekitarmu Jadi cobalah kita Tidak hanya Hitung-hitungan Menyebut nama Tuhan Dalam konteks hitungan jumlah Kita jangan hitung-hitungan sama Tuhan Tuhan aja gak hitung-hitungan sama kita Tapi marilah kita besarkan Tuhan Dengan membuat sebuah karya Yang bisa kemudian Dinimati banyak orang Dan karya itu benar-benar Karya karena Tuhan dan membesarkan Tuhan Dan kita memuliakan Tuhan itu dengan memuliakan Lingkungan di sekitar kita Alam di sekitar kita Lingkungan sosial menghubungkan lingkungan hidup Tempat kita hidup Saya kira benar sekali ya Jadi memang saya juga Atau kita semua harus sadar Bahwa ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat Yang diajarkan oleh Nabi Sebenarnya tujuannya itu bukan sekedar Pada ucapan lidah Tetapi hendaknya Terbayang di dalam benak kita Tertanam di dalam hati kita Yang mendorong kita melakukan Suatu tindakan Tindakan gerak ya Apa artinya seorang menyebut Nama Allah seribu kali Kalau fikirannya tidak menyadari Betapa besar Allah Dan Praktik hidupnya Kelakuannya Tidak menggambarkan bahwa dia Benar-benar mengagungkan Allah Jadi Saya sependapat dengan Anda Itu dari satu sisi Dari sisi lain Kita juga harus sadar Bahwa Masyarakat kita ini Belum semuanya pandai Sehingga Kalau kita Tidak menjelaskan secara benar Dan baik Ungkapan-ungkapan Orang tua-tua kita dahulu Leluhur kita Itu memang bisa mengantar kepada syirik Jadi Ada dua hal yang harus ditempuh Yang pertama Bisa melupakan Itu semuanya Jangan percaya Ada buaya putih disini Tidak ada itu Ada yang berkata Jangan percaya ada Nyai Rorokidul Tidak ada itu Itu hanya takhul Ada yang berkata begitu Tapi Bisa juga kita berkata Ketahuilah Bahwa disini ada buaya putih Sebenarnya tidak ada Buaya putihnya Pesannya itu adalah Hati-hati Jangan merusak Saya kira kalau begitu Wajar Jadi kita meluruskan Kemampuan meluruskan ini Dari pihak Cendekiawan Itu harus ditingkatkan Sehingga Meningkat pula Apa namanya Pemahaman dan pengamalan Masyarakat kita secara umum Makanya Hendaknya Para cendekiawan itu hanya Harus membaca Ayat-ayat kauniah Dan ayat-ayat kauliah Jadi jangan hanya terbang-terbang Di atas umatnya Tapi dia juga harus menukai Hidup di antara umat itu Jadi dia mengerti betul Bahasa yang Yang harus disampaikan kepada umatnya Dan tahu betul Permasalahan apa yang ada di umatnya Tapi mungkin yang paling penting juga adalah Umatnya juga mau Untuk membelajari Tidak tergantung kepada Para ulamanya yang mungkin berterbangan Itu lagi mau belajar Sama ulamanya Ulamanya terbang terus Makanya saya selepetin Biar turun Baik Terima kasih Mas Heri Atas pertanyaan Dan juga komentar-komentarnya Menarik sekali Bapak Kurais Mungkin bisa kita simpulkan Apa yang sudah diuraikan pada hari ini Baik Yang pertama Kita Dari bacaan kita ini Yang pertama adalah Kiamat Pasti datang Tidak perlu meminta Segera didatangkan Yang perlu Adalah Mempersiapkan diri Menghadap ini Tidak pasti datang Yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala Tidak tergesa-gesa Menjatuhkan Ketetapan-ketetapannya Guna memberi Kesempatan kepada manusia Agar sadar Dan bertawabat Namun Ketetapan itu Pasti terlaksana Karena dia Maha suci Dari segala kekurangan Tiga Yang menyampaikan Wahyu kepada Para nabi Adalah Malaikat-malaikat Yang dipilih Allah Malaikat Jibril Berfungsi menyampaikan Wahyu Al-Quran Kepada nabi Muhammad Empat Tuntunan-tuntunan Allah Dinamai Ruh Karena dengannya Jiwa manusia Hidup Sebagaimana Jasmaninya Hidup dengan Nyawa Tanpa melaksanakan Bimbingan Bimbingan wahyu Manusia Tidak dapat hidup Sebagai manusia Terhormat Inti dan kesimpulan Dari ajaran ilahi Adalah ketuhanan Yang ma'asah Selanjutnya Pada fenomena Alam Dan penciptaan Serta Tata kerjanya Semua Disana Merupakan Nikmat-nikmat Allah Yang harus Dipelihara Dan dilestarikan Wujudnya Bukan hanya Untuk generasi Kini Tapi juga Untuk generasi Generasi Mendatang Selanjutnya Al-Quran Menghargai Seni Karena itu Keindahan Disebutnya Sebagai salah satu Nikmat Allah Menikmati dan Mengekspresikannya Dengan Lisan Pena Alat ukir Dan sebagainya Dibenarkan Allah Selama tidak Mengantar Kepada Keduhakaan Selanjutnya Air Merupakan Nikmat Allah Yang amat Berharga Air Adalah Asal Kejadian manusia Dan Semua Makhluk Membutuhkannya Karena itu Memelihara Kebersihan Dan Kerasetrian Wujud air Merupakan Salah satu Kewajiban Umat manusia Saya kira itu Baik Ya Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita sudah Insyaallah Mendapatkan Pemahaman Yang lebih dalam lagi Mengenai Quran Suat Amahul Ayat 1 Sampai dengan 18 Dan insyaallah Esok hari Kita akan Kembali Berjumpa lagi Untuk dapat Memahami Lebih banyak Ayat-ayat Terkandung Dalam Al-Quran Yang merupakan Petunjuk Bagi kita Hamba-hamba Allah Yang beriman Dan bertakwa Insyaallah Baik Terima kasih Sudah bersama kami Di Tafsir Al-Misbah Kita akan Jumpa lagi Esok hari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax